Karena ilmunya, karena kalau karena kekuatannya, onta pun lebih kuat daripada manusia. Kalau karena makannya, binatang lebih banyak makannya daripada kita. Sapi lebih banyak makannya. Kalau dilihat karena asyaja'ah keberaniannya, maka singa lebih berani daripada manusia. Kalau karena pernikahannya, semua binatang kuat semua. Nah, maka ternyata, kata beliau ini, ternyata manusia lebih banyak bersamaannya. Yang membedakannya adalah, adalah ilmu. Makanya nanti dalam surah al-A'raf ayat 179. Surah al-A'raf ayat 71, 79. Sungguh kami akan penuhi neraka jahannam dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum kulubun la yafkahu nabiha. Mereka punya akal, tapi tidak digunakan untuk belajar, berfikir, memahami Islam. Walahum adhanun la yasma'u nabiha. Punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Walahum a'yunun la yubisiru nabiha. Punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat. Ula'ika kal'an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Belhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Wau'la'ika humul gawfilun. Bisa dilihat itu. Surah Al-A'raf ayat 179. Ini subhanallah. Ternyata, manusia ketika menjalankan syari'an Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah lebih tinggi daripada para malaikat. Dan ketika dia sudah jauh dari Allah, dia tidak menggunakan akalnya untuk belajar, maka derajatnya lebih dihinakan daripada binatang ternak. Subhanallah. Ini luar biasa. Ada contohnya manusia yang lebih lebih hina daripada binatang. Apa kira-kira? Apa? Ada contohnya? Kok bisa manusia lebih hina? Apa kira-kira contohnya? Ternyata, kalau kita bisa melihat binatang ternak apalah contohnya? Kambing atau sapi? Kambing lah ya? Kambing atau sapi nih? Kambing. Kambing ini, adakah kambing ini? Kambing jantan kawin dengan kambing jantan? Ada? Kambing betina kawin dengan kambing betina. Ada? Manusia? Ada rupanya. Adakah kambing ketika hamil lahir, anaknya dibuang ketong sampah? Ada? Manusia? Ini subhanallah. Adakah kambing jantan bersolek supaya dikatakan kambing betina? Manusia? Mereka seperti binatang ternak. Lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ini subhanallah. Ini derajatnya lebih rendah daripada binatang. Udahlah binatang tak punya akal pikiran, itu lebih sesat lagi daripada itu. Padahal punya akal kan? Punya akal. Yang membedakan adalah ilmu pengetahuan. Nah, oleh sebab itu, mari kita senantiasa berusaha untuk benar-benar mengisi akal pikiran kita dengan ilmu. Nah, ilmu syariah ini tadi ada empat itu terkumpul dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka yang pertama kali yang harus kita pelajari adalah Al-Quran. Al-Quran. Ada Kiai Hasan itu menulis kepada kita. Terkait dengan wajibatul'ah. Kewajiban seorang Al-Ah. Pertama, apa? Hendaknya kita membaca banyak membaca dan produktif dalam membuat tulisan. Semangat membaca dan semangat menulis. Kun ada apa? Kata-kata hikmah. Kun katiban jadilah penulis. Au maktuban kalau tidak bisa jadi penulis jadilah orang yang bisa ditulis. kalau kita bukan penulis jadilah kita ini menjadi orang yang tertulis ditulis nanti setelah ya masa kita. Walah takun salisan jangan jadi yang ketiga. dia bukan penulis dia juga tidak ditulis lenyap di telan bumi. Nah oleh sebab itu kewajiban kita dalam dunia dakwah ini yang mengokohkan fikroh islamiyah kita. Nah sekarang ini banyak yang dibaca novel akhirnya apa? aktivitasnya menjadi aktivis novel. Nah khususnya nanti ini yang megang teman-teman di kampus harus diberikan buku wajib dibaca. Termasuk juga kadar-kadar yang lain. Kenapa? Kalau yang dibaca itu hanya novel saja tidak ada semangat dakwahnya. Pasti nanti seminarnya seminar tentang ya menjemput jodoh. Itu. Sehingga apa namanya dari sisi harokahnya kurang. Maka diperbanyak lagi. Kemudian yang kedua dengan segala kemampuan akademis dan wawasan keilmuan yang dimiliki seorang al-akh maka wajib baginya memperhatikan kegiatan keislaman secara umum. Maka bagaimana kajian-kajian keislaman ini senantiasa kita hidupkan kembali. Kalau di luar sana itu pakai apa klub-klub yang itu memang ke arah maksiat bagaimana ini kita hidupkan kembali. Maka nanti insyaAllah akan digulirkan program majlis Quran mungkin dua bulan sekali lalu kemudian per zona nanti ada kajian asatid. Asatid ini banyak jadwal di masjid-masjid yang itu sebenarnya bisa ya diakses kalau misalnya setiap pekan saja satu masjid saja fokus satu pekan itu bisa jadi riaduh solehin selesai tafsir 29 selesai 30 selesai 29 selesai terus begitu jadi tidak hanya asupan materi kita itu hanya di ya pekanan kemudian di kajian bulanan tapi memang harus ada kajian keislaman nah karena inilah yang akan kita wadiskan kepada anak-anak kita nantinya nah berikutnya beliau ini berpesan secara khusus ini agar seorang al-ah mengerahkan pikirannya bagaimana dapat membaguskan tilawah al-qurannya ini pesan dari beliau dia kiai hasan dan men tadaburi kandungan maknanya jadi jadi pertama kali yang harus kita pelajari adalah al-qur'an nah al-qur'an itu dari sisi apanya tahsinnya kita lihat bersama ini apa gambar lambangnya ini apa pedang dan al-qur'an al-qur'annya ada di bawah atau di atas di atas al-qur'an dulu baru pedang berarti apa pertama kali yang menjadi fokus titik fokus semua para aktivis adalah al-qur'an ini banyak ini dakwah dakwah tapi al-qur'annya dilalaikan anda masuk ke sini dia al-qur'annya dulu tahsinnya nah maka yang belum standar tahsinnya maka diharapkan nanti bisa menstandarkan tidak ada tidak ada istilah telat tidak ada istilah telat udah umur udah tua ini artinya udah udah bebal tidak ada tetap ya kita luangkan waktu kita untuk al-qur'an ini ini penting bagi kita nah tilawah selain daripada itu kalau sudah menjadi ini karena al-qur'an maka kata beliau ini keingasan jadikan al-qur'an itu sebagai wirid yaumi wirid wirid zikir harian kita minimal satu jus per hari dan diharapkan kita bisa menghatamkannya tidak lebih dari satu bulan tidak kurang dari tiga hari nah ini keutamaan maka nanti harapannya setiap laporan setiap harinya itu satu jus satu harinya 30 hari 30 jus selesai 30 jus nah salah satu cara supaya kita bisa menghatamkannya satu apa menyelesaikan satu hari satu jus satu jus itu 20 halaman 10 lembar solat itu berapa kali sehari semalam 5 kali berarti satu kali solat 2 lembar saja nah itu insyaallah tak sampai 10 menit baca apalagi bakda subuh misalnya atau kobliyah subuh sebelum subuh nah itu insyaallah bisa selesai karena dijadikan sebagai wirid yaumi wirid harian selain daripada itu bagaimana kita mempelajari sirah nabawiyah dan sirah dari para ulama as-salafus nah yang terakhir nih nasihat dari Kiai Hasan kewajiban direktual seorang al-akhini dianjurkan untuk mempelajari bahasa arab dan nahu sorafnya serta ilmu syariah lainnya nah belajar bahasa arab minimal bahasa arab yang bisa kita pahami untuk menerjemahkan al-quran supaya apa menerjemah al-quran sehingga apa menghafalnya lebih mudah kemudian nanti bisa memahami bacaan solat kita bacaan solat nah bahasa arab dan kenapa bahasa arab karena ini bahasa internasional jadi kita datang kemana saja ada teman-teman kita pakai bahasa arab nah tidak tidak perlu pakai penerjemah nah ini ini penting nah baru setelah al-quran baru wa'idu bersiap siagalah nah ini dari sisi apa intelektual kemudian dari sisi ya kekuatan finansial dan seterusnya nah kenapa kita harus senantiasa bersama al-quran ya karena al-quran adalah cahaya saat dibaca cahayanya pindah dari huruf ke mulut saat ditadaburi cahayanya naik ke akal pikiran kita saat diamalkan cahayanya menyebar ke seluruh tubuh kita saat disebarkan ke masyarakat cahayanya menyebar ke memenuhi masyarakat ini subhanallah jadi al-quran ini luar biasa cahaya dalam kehidupan ini dalam kehidupan kita dibaca di rumah insyaallah syaitan jin gedruo santet semuanya ya tak masuk tak umpan ya dibaca al-quran bercahaya rumah kita pun bercahaya ya kalau ada yang bermasalah dalam tidurnya baca al-quran sebelum tidur ada orang yang susah tidur malam hari baca al-quran insyaallah sebelum satu alaman sudah tidur insyaallah orang yang sibuk dengan al-quran maka kehidupannya akan diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita bisa makan makan dan minum kira-kira makan dan minum kita itu ada jadwalnya tidak ada ya ada sarapan pagi makan siang makan malam al-quran kira-kira ada jadwalnya juga tidak ada alhamdulillah yang ada jadwalnya alhamdulillah tapi berapa banyak orang yang tak punya jadwal wajah quran makan minum ada jadwal pas mau makan ada teman ngajak ayo kita main futsal tunggu dulu makan dulu ya kita selesaikan makan habis itu baru main futsal ini ngambil musaf bismillahirrahmanirrahim ayo kita futsal ayolah katanya ini banyak terjadi ya seharusnya selesaikan dulu baru aktivitas yang lain kenapa karena kita tidak menjadwalkannya ya kalau masalah sibuk pasti semuanya sibuk 24 jam kalau dituruti kesibukan kita tidak akan bisa menyentuh mushaf al-quran setelah kita sibuk lalu kita berdoa kepada Allah ya Allah saya sibuk ya Allah ya kemudian apa kabulkan doa kami ya Allah mana bisa sibukkan diri kita dengan Allah dengan kalam Allah baru kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah surah al-furqan ayat 30 Rasulullah berkata berdoa kepada Allah ya Allah kau ku ini telah menjadikan al-quran ini mahjuro apa mahjuro ini dia tidak mau mendengar dan mentaati al-quran sama dengan orang-orang kafir kalau Syed Kutub mengatakan mahjuro ini tidak mendengarkan dan tidak mau mentadaburi al-quran kalau imam 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 al-quran mengatakan mahjuro ini artinya meninggalkan al-quran itu tidak tekun mendengarkannya tidak mau mendengarkan al-quran tidak mau membacanya lalu kemudian ya tidak mau mempelajarinya tidak tidak mau mengindahkan mana yang haram maupun yang halal tidak berupaya memikirkan memahami apa yang dikendaki Allah tidak menjadikan sebagai obat tidak menjadikan al-quran sebagai sebagai obat ini termasuk mahjuro termasuk orang yang hijrah dari al-quran mudah-mudahan kita tidak termasuk perhatikan ini subhanallah al-quran itu adalah sahabat kita di dunia dan di akhirat makanya al-quran tadi lambang itu pertama apa yang akan kita bawa nanti ketika akhirat ketika meninggal dunia kalau seandainya kita meninggal dunianya mendadak ini subhanallah kalau kita meninggal dunia mendadak ini apa yang kita bawa solat lima waktu bolehlah lima waktu tapi tambahan lainnya ternyata di dalam hadis sohweh bukhari dan muslim disebutkan nanti di hari kiamat ketika manusia dibangkitkan di alam kuburnya maka kemudian datanglah seorang manusia yang wajahnya tampan kalau yang perempuan wajahnya cantik lalu kemudian dia bertanya hal ta'arifu ini apakah engkau mengenalku kita pandang tak ma'arifu saya tidak mengenalmu ditanya lagi hal ta'arifu ini apakah engkau mengenalku tidak saya belum pernah ketemu dengan engkau ketika di dunia kamu ini siapa sebenarnya sampai ditanya tiga kali hal ta'arifu ini apakah engkau mengenalku saya tidak mengenalmu maka kemudian dia mengatakan saya adalah sahabatmu yang selalu engkau baca di siang hari sampai engkau kehausan dan engkau baca di malam hari sampai engkau telat tidur malamnya dan setiap orang itu akan didatangi oleh hal Qurannya dia akan berubah bentuk menjadi makhluk menjadi manusia menjadi teman kita dan nanti di padang masyar lalu ketika pada saat itu lalu Al-Quran ini memberikan Al-Mulk kekuasaan di tangan kanannya dan ke kekalan di tangan kirinya ini subhanallah nah setelah itu apakah sudah cukup Al-Quran memberikan syafaat belum ternyata dikatakan dimana kedua orang tuamu dua orang tuamu mana oh dia masuk neraka dia sudah masuk neraka katanya maka kemudian apa dipanggilnya kedua orang tuanya tersebut kemudian yang sebelumnya dia dalam keadaan parasiksa dari Allah subhanahu wa ta'ala lalu kemudian dia diselamatkan diberikan syafaat dan dipakaikan pakaian kebesaran dari surga yang tidak ada nilainya kalau dibandingkan dengan kekayaan di dunia ini maka kedua orang tuanya mengatakan kenapa apa ada apa ini sebelumnya saya sengsara saya disiksa kok bisa-bisa mendapatkan syafaat dan pakaian kebesaran surga ini apa siapa engkau ditanya maka kemudian dia Al-Quran ini menjawab ini karena syafaat anakmu yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim ini subhanallah ternyata kita sebagai anak ini kalau kita ini insyaallah kan semuanya kita ini adalah anak betul ya anak dari bapak ibu kita ya kan dan kita punya anak juga nah oleh sebab itu ketika kita ini berinteraksi dengan Al-Quranul Karim ternyata nanti Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi diri kita dan kedua orang tua kita setelah itu apa sudah cukup masih belum maka Al-Quran mengatakan kepada anak dan kedua orang tuanya mengatakan ikro was'ad fi darajatil jannah wawurafiha naik baca Al-Quran naik baca Al-Quran karena nanti tangganya itu sesuai dengan tangga Al-Quranul Karim berapa just Al-Quran 30 bisa jadi di sana 30 tangga kalau kita cuma baca Al-Ikhlas saja itu tangga mungkin sampai setengah tangga warotil baca kamakun taturotil fid dunya sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia fa'inna manzilataka inda akhiri ayatin ma'aka karena tempat akhir munati ya dia kamarnya itu sesuai ya tingkatannya sesuai dengan akhir ayat yang dia baca nah para ulama mengatikan ini juga adalah di akhir ayat yang kita hafal nah bukan hanya kita baca tapi yang kita hafal jadi yang kita hafal ini yang mana ya berapa ayat minimal juz 30 nah sudah satu tanda tangga juz 29 berarti masuk tangga 2 nah ini berarti tangganya dari mana kalau 30 dari atas atau dari bawah nah ini yang jelas kita memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quranun Karim menghafal Al-Quran tujuannya bukan untuk Al-Quran bukan untuk dihafal tujuan Al-Quran itu adalah untuk dibaca maka kalau kita menghafal Al-Quran tujuannya supaya kita mudah membaca Al-Quran Makanya tidak ada ayat atau hadis yang mengatakan secara spesifik hafalkanlah Al-Quran itu tidak ada yang ada ikro 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 bacalah kenapa karena pada saat itu pada zaman Nabi tidak ada mushaf mushafnya pada zaman Usman bin Afan makanya kita baca makanya orang sekarang ini karena ada mushaf makanya tidak dihafal kan sudah ada katanya jadi mana yang kita pilih mau zaman Nabi atau zaman Usman kalau pada zaman Nabi tidak ada mushaf berarti Al-Quran bisa hafal nah jadi tujuan menghafal Al-Quran itu menghafal lalu memoroja adalah membaca Al-Quran Nah dalam riwayat yang lainnya Al-Quran ini bisa memberi syafaat memberi syafaat untuk berapa 10 anggota keluarganya ini subhanallah jadi kalau kita ini nanti punya kalau kita tidak bisa hafal Al-Quran kalau bisa kita yang hafal Al-Quran kalau kita tidak hafal Al-Quran keluarga kita anak 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 ada cucu cucu ada anak orang lain kita angkat untuk supaya dia hafal Al-Quran supaya syafaknya sampai kepada kita nah siapa saja yang baca Al-Quran lalu kemudian dia bisa memahaminya lalu kemudian memperhatikan halal haramnya maka dia akan diberikan syafaat oleh Allah dan dia juga bisa memberi syafaat pada 10 keluarganya yang dijamin masuk neraka baik nah ikhwafillah azan wa azakumullah inilah ya tema kita ya kajian kita pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya memotivasi kita semuanya untuk mempelajari bersemangat lagi untuk menuntut ilmu wabid khusus adalah berinteraksi dengan Al-Quran jangan sampai setiap harinya tidak ada ayat yang kita baca ya karena Rasulullah mengatakan ya rongga yang tidak dibacakan Al-Quran atau yang tidak mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran Nul Karim kalbayt il-kharif dia seperti rumah yang hampir ya sudah lapuh yang sudah hampir robok nah oleh sebab itu ya mudah-mudahan kita meningkatkan kembali semangat belajar ilmu syari'i kita ya kemudian meningkatkan lagi semangat untuk memperbaiki bacaan menghafal mentadaburi dan mengamalkan isi dari Al-Quran Nul Karim Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya